Oh my god guys, udah lebih dari 400 episode terus kalian gak kenal aku Jangan bercanda anda, eh gak bercanda lah, bercanda-bercanda Jadi Rini berperan sebagai citra di sinetron Putri Untuk Pangeran Udah nonton kan semua Putri Untuk Pangeran ini lagi seru-serunya loh Kebucinan alias Cinta Segi Empat dari Rizky, Mel Rizky, Mel, Dinda lagi, Dinda gak kemasuk Rizky, Dinda, Terus habis itu Tristan, sama Maura, ya gitu-gitulah Kalau Atachi Trama, keluarga kecil yang bahagia aja ya Gitu Dari awal masuk sih menurut aku adegannya udah sulit Soalnya aku bukan seorang pemain sinetron Guys, jadi kayak udah gue awalnya nge-host Terus medok-menado gue masih kental Jadi kayak semua yang gue mulai di sinetron ini menurut gue adalah Sebuah hal yang menurut gue menyesahkan gitu loh Oh pernah dong guys di Bangka Belitung Wah itu seru banget sih, jadi itu episode spesial Jadi kita ke Pulau Bangka Dan disana tuh Jadi kita berapa hari ya? 5 hari kita syuting disana Terus habis itu pemandangannya bagus banget Itu gue merasa kayak balik ke Benado sih Soalnya kan view-nya view pantai gitu-gitu terus Kita juga ada ke Bukit Bukit Pelajar Kalau gak salah Terus banyak banget lah spot-spot yang bagus Yang kita samperin disana Dan memang berkesannya apa ya? Ya mungkin karena keluarga pupa kali ya Kita kan pergi bareng-bareng Sama tim juga Jadi walaupun 5 hari Tapi menurut aku berkesan lah Banyak sih Kak Gue kulineran tuh Disana Ada tuh kayak Restoran Eh bukan restoran Kedai kopi Yang kayak emang udah dari Udah jadul banget Tapi ngetrend banget Ngetrend banget disana Gue lupa namanya apa Cuman rutinnya enak banget Terus kopi susunya Udah gak bisa kebayang lah Enak banget lah disana Terus aku ketemu sama teman lama aku Ternyata disana Dari Jakarta Dia udah pindah Nah otomatis dibawalah jalan-jalan ke Tempat makan Seafood Disitu Ternyata Ahasnya Seafood juga Makanannya disana Cuman aku kan emang gak terlalu Boleh makan seafood ya Sebenernya Karena Alergi Jadi kalo kelebihan protein lah Mati lah hari ini Gitu Jadi coba yang kayak ikan Gitu-gitu Kalo kayak crepes Kepitinya katanya enak banget disana Ya gak sempet aku cobain Gitu Sebenernya sih Pengen punya single Single lagi Single Tau single Single guys Pengen punya single Jadi Kayak pengen Ada Dulu waktu kecil Udah Tapi Kayak album rohani gitu Terus kayak bareng sama Dedek-dedek kecil Ya ampun Lucu banget Kalo ini kan maunya solo sendiri Jadi semoga lah Kesampean gitu Sama Mungkin main film juga ya Karena Main film Aku baru Satu Terus Webseries Tapi nanti kita lihat ke depan Kayak gimana Mungkin itu sih Targetnya ke depan Tapi kalo misalnya Pupa masih Stay on track Masih Sangat-sangat Bagus Kita fokus dulu Di sinetron Sampai jumpa